Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa korban banjir bandang Keva Timor Tengah Utara telah diungsikan ke kantor lurah terdekat dan Balai Kesehatan Polindes. Hingga malam ini curah hujan masih tinggi disertai angin kencang. Mayoritas korban banjir bandang di kelurahan Benfasi dan kelurahan Maubeli adalah anak-anak dan ibu-ibu. Pemeriksaan kesehatan untuk para pengungsi pun tengah berjalan. Jumlah keseluruhan warga yang mengungsi mencapai 269 orang. Masih ada beberapa warga yang belum terdata karena memilih untuk mengungsi ke sanak saudara. Hujan yang masih terjadi membuat para pengungsi kesulitan tidur. Ibu dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Ada anak-anak bayi, ada dua orang anak bayi yang tadi sempat ditangani oleh ibu dokter. Dengan Bapak Orang Tua Satu, dia ada sekter, tadi sudah diperhatikan.